Halo guys, jumpa lagi bersama kami Sobat Game Aduh, maaf ya guys, 3 bulan ini gue gak upload video baru Semoga kedepannya channel ini bisa konsisten lagi Nah, daripada kalian pusing kangen keringet bareng mantan Mungkin ini game bisa menjadi pelampiasanya Di sini saya akan mencoba review dan membagikan game Bethlehem One Punch Man Android Offline Game ini cukup ringan, hanya 49 MB saja Dari judulnya, mungkin kalian tidak akan asing lagi Ini game merupakan fanmade dari serial anime One Punch Man Yang tokoh utamanya Saitama itu sendiri Di dalam game ini ada 2 karakter yang bisa kalian mainkan untuk dimainkan Ada Saitama dan muridnya yang bernama Genos Ya, memang game ini memiliki grafis yang cukup baik Dan gaya pertarungannya yang intens Tapi kalian jangan harap dari karakter tersebut memiliki jurus seperti di animenya Jadi ya kayak pertarungan jalanan aja Tapi dikemas dengan adiktif sehingga semakin seru ketika dimainkan Dari segi kontrolnya pun cukup intuitif Yang kiri ini merupakan analog untuk mengarahkan karakter tersebut Terus tombol A buat memukul Tombol B ini buat kick atau tendang Yang D ini untuk menangki serangan mungsuh Terus yang C ini buat meloncat Kalian juga bisa kombinasikan sehingga menimbulkan serangan yang luar biasa Game ini memiliki banyak misi luar biasa Sayangnya lawan yang dihadapi Cenderung sama termasuk tampilan karakternya Ya, jadi sedikit membosankan aja gitu loh Namun yang menarik terkadang di akhir misi Kalian akan menghadapi bos mungsuh yang cukup merepotkan Jadi buat kalian yang memang fan berat Saitama Saya rasa sayang banget jika kalian lewatkan game yang satu ini Walaupun gameplaynya simple Fightingnya luar biasa, seru Dan sangatlah cocok untuk menemani kejombloan kalian yang syahdu Hahaha, mampus gak lo anjing? Nah, mungkin hanya segini saja untuk review singkat ini Kalau kalian ingin memainkan gamenya Silahkan langsung download link gamenya di deskripsi video ini Ya, karena game ini tidak tersedia di Google Play Store teman-teman Kalian bisa download di deskripsi hanya APKnya saja Jadi tanpa file data maupun OBB Setelah kalian download APKnya Kalian bisa langsung install saja Ya sudah, kalian sudah bisa langsung memainkan gamenya Jadi sangatlah simple, simple, simple Pokoknya gampang banget lah Ya, mungkin hanya segini saja untuk videonya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk kasih like, komen, share Terus bagi kalian yang belum subscribe channel Sobat Game Masa belum subscribe juga? Subscribe dulu dong Kalau gak subscribe, gue tampol nanti kalian semua Hahaha Udah Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Subscribe, subscribe, subscribe Jangan lupa ya guys Biar channel ini bisa mencapai 50.000 subscriber 100.000 subscriber 1 juta subscriber 10 juta subscriber Dan berikutnya Ngimpi boleh sih Soal bangun nanti aja lah Hehehe Udah lah gak nyambung Apa ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax